COVID-19 semakin memberi pukulan keras terhadap ekonomi global. Namun, ada dampak lain yang sangat positif bagi lingkungan. COVID-19 menunjukkan pengaruh positif terhadap polusi udara secara global. Karena adanya lockdown di beberapa negara yang menyebabkan terhentinya sebagian besar kegiatan industri. Bahkan, citra satelit mengungkapkan adanya penurunan yang signifikan terhadap tingkat global nitrogen dioksida atau NO2, yakni gas yang dihasilkan dari mesin mobil dan pabrik manufaktur komersil yang menjadi penyebab buruknya kualitas udara di banyak kota besar. Ketika kegiatan ekonomi terhenti, emisi CO2 mengalami penurunan. Terakhir kali hal ini terjadi pada saat krisis keuangan tahun 2008 sampai 2009. Di Cina, emisi karbon dioksida turun sekitar 25% ketika kuncian atau lockdown diterapkan menurut Carbon Drift. Namun, perubahan ini hanya bersifat sementara. Beberapa binatang pun cenderung bermunculan akibat ketidakhadiran manusia. Tak lama setelah Italia memberlakukan lockdown, sebuah fotokanal yang jernih di Venezia tersebar di seluruh dunia. Dengan bersandarnya kapal pesiar untuk sementara waktu, lautan juga mengalami penurunan polusi suara, sehingga menurunkan tingkat stres makhluk laut seperti ikan paus dan membuat migrasi yang lebih tenang. Sayangnya, salah satu efek terburuk terhadap lingkungan di masa pandemi adalah meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai dari peralatan medis, seperti sarung tangan hingga kemasan plastik lainnya. Semakin banyak orang memilih makanan yang dikemas, bahkan, kafe yang tetap buka tidak lagi menggunakan cangkir yang dapat digunakan kembali upaya menghentikan penyebaran virus ini. Terima kasih telah menonton!